Baku tembak antara tempasukan elit Filipina dengan kelompok bersenjata Abu Sayyaf menjadi perhatian wakil rakyat di Senayan. Pemerintah Filipina dihimbau untuk mempertimbangkan kembali kerjasama dengan TNI untuk membebaskan warga negara Indonesia yang disandera. Dalam baku tembak yang terjadi di Pulau Basila, Provinsi Basila Filipina menewaskan 23 korban dari kedua belah pihak. Dari pihak pemerintah Filipina, 18 tentara dari pasukan elitnya tewas. Sementara dari kelompok Abu Sayyaf, korban tewas ada 5 orang. Jumlah korban tewas ini belum termasuk korban luka-luka. Dari tentara Filipina, korban luka-luka mencapai 53 tentara. Sementara dari kelompok Abu Sayyaf, hanya 20 orang. Pemerintah Filipina semula menolak bantuan TNI atau keterlibatan pasukan asing dalam upaya membebaskan sandera yang ditawan kelompok Abu Sayyaf. Anggota Komisi Pertahanan DPR Charles Honoris mengaku bisa memahami penolakan pemerintah Filipina yang ingin meyakinkan akan kemampuan tempur pasukannya. Namun begitu, Charles menghimbau agar Filipina mau mempertimbangkan lagi kerjasama dengan tentara nasional Indonesia. Tapi saya rasa untuk hal seperti ini, pemerintah Filipina sudah tidak jangan lagi bicara pride ya, kita kesampingan itu, tetapi bagaimana kita saat ini membebaskan sandera-sandera dari teroris yang sedang, yang saat ini sedang menyandra, sandera-sandera itu. Baku tembak selama 10 jam di Pulau Basilan, Filipina Selatan merupakan bagian dari operasi militer yang digelar tentara Filipina. Menurut Kepala Staf Angkatan Bersenjata Filipina, operasi terhadap kelompok Abu Sayyaf akan terus dilakukan. Namun dari pihak keluarga sandera, kabar baku tembak yang banyak menewaskan tentara Filipina ini justru makin menimbulkan kecemasan. Masyur Halide, ayah Wawansa Putra justru semakin mengkhawatirkan keselamatan anaknya yang masih di sandera kelompok Abu Sayyaf. Saya juga pasti takut, ya takut, karena kalau namanya agresi militer itu sudah risiko, risiko itu sangat tinggi untuk keselamatan para sandera di dalam. Dan kami yakin bahwa kalau terjadi risiko, terjadi agresi militer seperti itu yakin dan percaya pasti ada hormat di dalamnya nanti. Sampai saat ini, pemerintah Indonesia masih menunggu persetujuan pemerintah Filipina untuk bisa dilibatkan dalam operasi pembebasan sandera. Sementara latihan pasukan tempur dan pembebasan sandera terus dilakukan TNI. Pasukan marinir TNI Angkatan Laut Armada Timur bahkan terus berlatih terima kasih telah menonton!